Tetapi kali ini Rasulullah menolak permintaan mereka Kerana Rasulullah menyebut daripada bumi inilah akan lahir dan keluarnya fitnah Yang disebut sebagai fitnah tanduk syaitan Dari bumi Najak inilah keluarnya fitnah tanduk syaitan Hai semuanya Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi dengan saya Merbat TV Oke apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian Semuanya mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Dilancarkan riskinya dan mudah-mudahan senantiasa selalu dipermudah segala urusannya Amin, amin, ya Rabbil Alamin Oke seperti biasa nih sebelum nonton video reksan hari ini Saya Merbat TV ingin mengajak kalian semuanya Khususnya umat muslim atau yang sedang nonton video ini Untuk selalu, selalu istiqomah, biasakan diri bersolawat terlebih dahulu Kepada baginda Nabi Muhammad SAW Allah SWT Allah SWT Wa Ala Ali Muhammad Mudah-mudahan beliau kalah senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua Senantiasa memberikan syafatnya juga kepada kita di Yawmil Riyama nantinya Baik, seperti biasa teman-teman ya Di video kali ini, jom kita mengaji bareng Mendengarkan ceramah daripada salah satu ustadz di Malaysia Masya Allah Setiap saya reaksan, setiap saya mengaji kepada ustadz ini Komentar daripada teman-teman ini Mengatakan, inilah ustadz terbaik Inilah ustadz dengan daya ingat terbaik Dan inilah ustadz best Dan banyak komentar-komentar yang positif terkait masalah ustadz ini Siapa beliau Beliau adalah ustadz Awni Muhammad Masya Allah Dan video ini bertajuk tentang Kebenaran Rasulullah SAW Kebenaran Rasulullah SAW Mungkin ada makna dibalik kebenaran Rasulullah SAW Jom, kita play bersama videonya Let's go Oke teman-teman ya Silahkan di subscribe channel daripada Darul Tauhid Studio Seperti biasa teman-teman Nanti link channel ini ada di kolom deskripsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunya Wa ddin Wa salatu wa salamu Ala asrafil anbiya Iwal mursaleen Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Subhani kalam Ihmadana Illa ma'am Alhamdulillah Inna ka amta lal alimul hakim Qala rabbi syrahli Sada'i Wa yasirli amri Wahlul uqdatan millisani Yafkahu qawalli Seperti itu ya Terbiasa 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 Wa la tu'asir Wa la tu'asir Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Alhamdulillah Alhamdulillah Syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala Kerana dengan limpah kurnia rahmat Kasih sayang dan inayah Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Di pagi yang mulia Lagi penuh keberkatan ini Allah subhanahu wa ta'ala Masih memberi peluang Dan memberi keizinan kepada kita Untuk sama-sama Salat subuh perjamaah Dan seterusnya mudah-mudahan Sayap-sayap malaikat Sentiasa menaungi kita semua Selain penuntut-penuntut ilmu Di samping mudah-mudahan Segala niat dan amalan kita Diterima di sisi Allah Sebagai amalan-amalan yang baik Dan amalan-amalan yang salif InsyaAllah InsyaAllah Amin Amin Jadi secara setiap selalu Pengerusi minta saya Memperkenalkan diri Oh Nama saya semua orang dah tahulah Ustaz Awni bin Muhammad Ustaz Awni bin Muhammad Saya menetap di Pulau Pinang Dah hampir 13 tahun Sebagai seorang guru Mungkin ramai orang ingat Saya ni orang Pulau Pinang Orang utara Saya nak balik Kelantan Dah dua hari lagi Saya orang pasir mas Kelantan Oh MasyaAllah Lahjah Lorak Kelantan tu tak ada dah Ada lagi Kalau temui orang Kelantan Tapi sebab ada utara Dia bunyi utara lah Jadi Saya ni Lebih kurangnya Hari ni Tajuk kita Ialah tentang Kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi suka cerita Secara awal Saya maklumkan Bila saya melihat Hadirin hadirat Audiens Di hadapan saya Ada di antara Kita ni Yang dah datang Ke masjid Hampir Sepuluh tahun Ada yang dah datang Ke masjid Dua puluh tahun Dah Ada yang dah Tiga puluh tahun Empat puluh tahun Bila kita Mengenangkan Tentang Si'ah Merujuk kepada Hari-hari Kebesaran Di dalam Islam Apa yang kita Namakan Sebagai Israq Mi'raj Apa yang kita Namakan Sebagai Nuzulul Quran Apa yang kita Namakan Sebagai Hujrah Nabi Apa yang kita Namakan Sebagai Maulidur Rasul Jadi Maudulul Rasul Kalau dah Sepuluh tahun Datang ke masjid Sepuluh Kali dah Dengar Israq Mi'raj Sepuluh Kali dah Dengar Maulidur Rasul Sepuluh Kali dah Dengar Tentang Hari-hari Kebesaran Yang lain Boleh dikatakan Antara Dasar-dasar Asas Base-base Asas Ilmu-ilmu Pengetahuan-pengetahuan Dan maklumat-maklumat Tentang Hari Kebesaran Tersebut Memang Sedia Ada Dengan kita Tetapi Insya Allah Pada pagi ini Kita akan Cuba Bawa Melalui Rentak Dan Melodi Yang sedikit Berbeza Mungkin Bila kita Dengar Tentang Sirah Nabi Macam-macam Cerita kita Dah dengar Bermula Daripada Sejarah Awal Kelahiran Rasulullah Sampailah Kepada Kewafatan Baginda Sallallahu Alayhi Wassalam Tetapi Beramai Yang cuba Nak kenal Cuba Nak cungkil Lebih Awal Bahawa Rasulullah Ini Berasal Daripada Mana Daripada Keturunan Mana Daripada Nasab Mana Daripada Susur Galur Yang Mana Dan InsyaAllah Pada pagi ini Saya akan Berkongsi Dengan Hadirin Dan Hadirat Di sini Sementara Peluang Masih Ada Untuk Kita Mengenali Sebenarnya Siapakah Rasulullah Assalamuala 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 Baik Secara Awal Bila Kita Melihat Dunia Ini Alam Ini Tempat Hidupnya Makhluk Yang Dijadikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iaitu Manusia Ataupun Kita Sebut Sebagai Insan Manusia Insan Dunia Ini Berbeza Dengan Dunia Yang Ada Sekarang Mungkin Berbeza Dari Sudut Sempadannya Mungkin Berbeza Dari Sudut Keluasannya Mungkin Berbeda Dari Sudut Geografinya Bahkan Boleh Dikatakan Pada Awal Dunia Yang Dihuni Oleh Manusia Ini Anjalah Ada Tiga Benua Sahaja Yang Kita Panggil Sebagai Benua Asia Yang Kita Panggil Sebagai Benua Afrika Dan Yang Kita Panggil Sebagai Benua Eropah Kemudian Pada Abad Ke 15 Masihi Barulah Ditemukan Benua Amerika Dan Pada Abad Ke 17 Masihi Barulah Ditemukan Benua Australia Jadi Hari Ini Kita Ada Lima Benua Benua Asia Benua Afrika Benua Eropah Benua Amerika Dan Benua Australia Jadi Agak-agak Nabi Kita Muhammad Ini Dari Benua Mana Asia Ke Dia Eropah Ke Dia Afrika Ke Dia Amerika Australia Agak-agak Yang Mana Ini Ini Penting Sebab Asia Ini Boleh Dibahagikan Kepada Tiga Ada Asia Barat Ada Asia Tengah Ada Asia Timur Dan Negara Negara Arab Sinonim Disebut Sebagai Asia Timur Oh Asia Barat Disitulah Adanya Jaziratul Arab Oh Ini Baru Tanah Arab Semenanjung Tanah Arab Dahulunya Mempunyai Keluasan Sebagaimana Yang disebutkan Oleh Ulama Ulama Tarif Luas Jazirat Arab Dulu Ialah Sejuta 100,000 Batu Persegi Sejuta 100,000 Batu Persegi Bersamaan 3,156,558 Kilometer Persegi Dia juga Bersamaan Dengan Metrik Arab 126,000 Farsah Kalau ada Yang nak Cakap Saya ulang Balik Dari Sudut Batu Sejuta 100,000 Batu Kari sudut Kilometer 3,156,558 Kilometer Dalam Metrik Arab Disebut Farsah 126,000 Farsah Itulah Keluasan Jaziratullah Arabiyah Yang dicatatkan Oleh Ulama Ulama Tarif Silam Ulama Ulama Tarif Silam Sejarah Otomitik Negara-negara Arab Lokasi Ataupun Muka Bumi Dia Biasanya Berpadang Berpadang Pasir Satu Pertiga Bumi Jazirah Arabiyah Ini Memang Padang Pasir Tetapi Di sana Wujudnya Bukit Bukit Di sana Juga Adanya Gunung Gunung Dan Di antara Gunung Yang paling Tinggi Dan Paling Keras Batu Dia Di Jazirah Arabiyah Diberi Nama Jabal As-Saraq Jabal As-Saraq Inilah Gunung Yang Paling Tinggi Dan Gunung Yang Mempunyai Batu Yang Paling Keras Manakala Padang Pasir Yang Terluas Diberi Nama Rub'ul Khali Ada Yang Menyebut Rabi'ul Khali Rabi'ul Khali Ini Ada Sejarah Dan Misteri Yang Tersendiri Ramai Juga Ulama' Ulama' Di Dalam Kitab Masing-Masing Menyebut Kalaulah Nisbah Jenis Kawasan Yang Paling Bermisteri Dalam Kawasan Laut Ataupun Air Kita Sebut Segitiga Bermuda Tapi Kalau Kawasan Yang Bermisteri Dalam Lingkungan Jin Atas Darat Inilah Dia Rabi'ul Khali Sekar Banyak Dikisahkan Pedagang-pedagang Dan kafilah-kafilah Banyak yang hilang Bila mengharungi Dan melalui Kawasan Rabi'ul Khali Bahkan Seorang Imam besar Kau Muslimim Imam Syahrani Dalam Sebuah Kitab Dan Risalah Dia Pernah Menulis Berkenaan Dengan Kawasan Padang Pasir Yang Bernama Rabi'ul Khali Ini Baik Sekarang Bila Sebut Jazirah Al-Arabiah Kita Kena Tengok Apakah Wilayah-wilayah Apakah Daerah-daerah Dan Apakah Kawasan-kawasan Yang ada Dalam Semenanjung Tanah Arab Dahulu Memang Populasi Manusia Masih Kecil Populasi Manusia Masih Kurang Ramai Jadi Daerah-daerah Yang ada Cuma Ada 6 Saja Dalam 6 Daerah Ini Yang Paling Besar Disebut Tanah Hijaz Tanah Hijaz Bila Sebut Hijaz Mungkin Ada Di Antara Hadirin Hadirat Pernah Mendengar Tentang Hijaz Ada Orang Dulu Tak Kenai Kena 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 Kumpulan Raihan Sekali Dengan Kumpulan Hijaz Nasik Tak Ada Raihan Ada Hijaz Oh Baru Kenai Nama Hijaz Tapi Itu Hijaz Nasik Ini Ijaz Tanah Arab Oh Jadi Hijaz Ada Satu Kota Yang disebut Kota Mekah Dalam Hijaz Ini Juga Ada Jadah Dalam Hijaz Ini Juga Ada Yasri Dalam Hijaz Ini Juga Adanya Kota Kota Yang Lain Tapi Di Kota Mekah Ini Ada Satu Tempat Yang Paling Suci Disebut Sebagai Masjid Al-Haram Dan Dalam Masjid Al-Haram Ada Satu Tempat Lagi Yang Paling Suci Disebut Baitullah Baitullah Rumah Allah Itulah Bumi Hijaz Yang Kedua Disebut Bumi Yaman Disebut Bumi Yaman Sebenarnya Disebut Yamin Yamin Dalam Bahasa Arab Kanan Simal Dalam Bahasa Arab Ialah Kiri Pasal Apa Dia Disebut Yamin Kanan Kerana Dia Berada Di Sebelah Kanan Arah Kaabah Jadi Sebelah Kanan Arah Kaabah Itu Menuju Kepada Negara Yaman Sebab Itu Salah Satu Penjuru Kaabah Ada Nama Rukun Hajar Aswat Ada Rukun Iroki Ada Rukun Syami Satu lagi Rukun Yaman Rukun Yamani Hala Rukun Yamani Itulah Menghadap Negara Yaman Di Di Kota Yaman Ini Kalau Zaman Dari Kota Dia Adalah Son'ah Son'ah Ini Sebuah Kota Yang Besar Sebuah Kota Yang Hebat Sebagaimana Sewaktu Saya Menyertai Kuliah Semalam Nama Ustaz Rasyik Cerita Macam Ada Di Yaman Memang Yaman Kota Segala Galanya Pada Waktu Tersebut Ada Kota Sabak Sabak Ini Dirakamkan Oleh Allah Dalam Satu Surah Dalam Quran Banyak Surah Yang 114 Cari Satu Surah Nama Surah Sabak Baca Cerita Tentang Kerajaan Sabak Bahkan Sabak Awal Ini Zaman Ratu Balkis Lagi Sezaman Dengan Nabi Allah Sulaiman Alaihissalam Di Kemudian Hari Sabak Masih Kekal Dengan Keterkenalan Dia Dengan Kefemasan Dia Sebab Di Sabak Ini Ada Satu Empangan Yang Cukup Besar Pada Waktu Tersebut Dikenali Sebagai Empangan Ma'rib Bila Empangan Ma'rib Ini Pecah Berlaku Diaspora Masyarakat Masyarakat Yaman Ada Mereka Keluar Daripada Bumi Yaman Mula Mencari Penempatan Penempatan Baru Mereka Bukan Setakat Keluar Berhijrah Ketempat Baru Bahkan Mereka Berjaya Menubuhkan Kerajaan Kerajaan Yang Besar Di Lain Tempat Nanti Kita Akan Cerita Kalau Ada Masa Yang Ketiga Ada Kota Adnin Juga Di Bumi Yaman Ada Kota Hudaidah Juga Di Bumi Yaman Ini Adalah Kota Kota Yang Besar Yang Ketiga Selepas Hujaz Dan Yaman Disebut Bumi Najat Bumi Najat Bumi Najat Ini Dah Lama Bahkan Pernah Disebutkan Dalam Salah Satu Sabdaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah Sahabat-sahabat Datang Bertemu Dengan Rasulullah Meminta Didoakan Untuk Keberkatan Bumi Syam Lalu Rasulullah Mendoakan Kesejahteraan Dan Keberkatan Untuk Bumi Syam Lalu Ada Sebahagian Sahabat Meminta Rasulullah Mendoakan Keberkatan Untuk Bumi Yaman Lalu Rasulullah Mendoakan Kesejahteraan Dan Keberkatan Untuk Bumi Yaman Tiba-tiba Ada Sebahagian Meminta Kepada Rasulullah Meminta Didoakan Keberkatan Untuk Bumi Najat Tetapi Kali Ini Rasulullah Menolak Permintaan Mereka Kerana Rasulullah Menyebut Daripada Bumi Inilah Akan Lahir Dan Keluarnya Fitnah Yang Disebut Sebagai Fitnah Tanduk Syaitan Dari Bumi Najat Inilah Keluarnya Fitnah Tanduk Syaitan Antara Yang Paling Awal Keluar Ialah Nabi Palsu Yang Pertama Iaitu Musaylamah Al-Qazzaq Berasal Daripada Bumi Najat Kemudian Kemudian Diikuti Oleh Fitnah Fitnah Yang Lain Bumi Yang Keempat Disebut Sebagai Bumi Tihamah Selepas Hijas Yaman Najat Itulah Bumi Tihamah Yang Kelima Disebut Bumi Ihsat Bumi Ihsat Ni Dia Berada Pangkal Dia Punca Dia Depan Teluk Omah Sampailah Negeri Busyrah Hari ni Negeri Busyrah Takda Dah Dulu Ada Negeri Busyrah Dalam Peta Hari ni Al-Ihsat Ni Dia Ada Nama Baru Dia Iaitu Bahram Bahram Sebut Orang Arab Kita Dia Tak Bunyi Bahram Dia Bunyi Bahrain Negara Bahrain Satu-satunya Negara Yang Anih Dan Pelik Sebab Orang Lain Biasa Hujan Dulu Baru Banjir Kan Dia Pelik Dia Bah dulu Baru Rain Bah dulu Baru Hujan Itu Lawak Aje Bahrain Ok Seterusnya Yamah Yamah Ni Diberi Gelaran Arut Kerana Yamah Betul-betul Duk Tengah Antara Bumi Yaman Dengan Bumi Najat Dia Pemisah Yaman Dengan Najat Itulah Yamah Hari ini Yamah Dah tak ada Termasuk Dalam Wilayah Negara Yaman Jadi Nam Ni Mudah Saja Boleh ingat Tak Hijaz Yaman Najat Pihama Al-Ihsa Dan Yamah Tetapi Bila Populasi Manusia Masjid Meningkat Sempadan Geografi Juga Sudah Mula Berubah Jadi Ada Beberapa Wilayah Yang Telah Keluar Daripada Induk Yang Asal Yang Mana Yang 6 Berubah Jadi Pada 8 Daerah 8 Wilayah Yang Besar Pula Contoh Hijaz Masih Kekal Yaman Pun Masih Kekal Tetapi Keluar Salah Satu Daripada Yaman Dia Jadi Satu Tempat Baru Habram Maut Hari Habram Maut Duduk Dalam Yaman Balik Habram Maut Dulu Selepas Berlakunya Perpindahan Seorang Nabi Iaitu Nabi Yang Keempat Siapa Nabi Yang Keempat Cuba Bilang Adam Ibris Nuh Hud Nabi Hud Selepas Kaum Nabi Hud Diminasakan Oleh Allah Nabi Hud Membawa Kaum Ak Yang Masih Terselamat Yang Kaum Ak Yang Beriman Kepada Allah Dan Rasulnya Keluar Daripada Bumi Akkof Jadi Bumi Akkof Mereka Keluar Cari Penempatan Baru Mereka Tinggal Di Hadramut Dan Disinilah Bumi Terakhir Tempat Persemadian Jasad Nabi Allah Hud Alayhi Salam Nak Cari Makam Nabi Hud Kubur Nabi Hud Pih Ke Yaman Hadramut Tempat Baik Seterusnya Muhrah Muhrah Juga Satu wilayah Yang keluar Daripada Induk Asal Yaman Jadi Bukan Saja Hadramut Yang Keempat Muhrah Pun Juga Berasal Daripada Induk Yaman Yang Kelima Najat Najat Masih Kekal Yang Keenam Madi Dahab Oman Kan Oman Duk Bawah Selatan Yaman Hari Ini Ada Bahrain Ada Oman Bahkan Selepas Kejatuhan Turki Osmania 1924 Pun Keluar Satu lagi Tutup UAE Yang kita Sebut United Arab Emirate Emirat Arab Bersatu Itu Kawasan Kawasan Dia Baik Seterusnya Ialah Al-Hassad Al-Hassad Ini Tak payah Pening Kepala Al-Ihsad Tadi Jelah Mereka Tukar Saja Jadi Al-Hassad Dan Yang Kelapan Ialah Ahkof Ahkof Ni Allah Sebut Dalam Quran Dalam Banyak Surah Adakan Surah Al-Ahkof Al-Ahkof Ni Ialah Bumi Asal Kaum Ad Bumi Asal Kaum Ad Itulah Ahkof Kalau Nabi Yang Seterusnya Selepas Nabi Hud Ialah Nabi Soleh Nabi Soleh Kaum Nabi Sa Kaum Nabi Kaum Kaum Sa Samud Samud Kaum Samud Itu duduk Di Al-Hijr Al-Hijr Juga Allah Sebut Dalam Quran Juga Surah Al-Hijr Pernah Baca Surah Al-Hijr Dalam Quran Juga Disebut Madain Saleh Juga Disebut Wadil Qura Nama Sama Kalau Kata Ustaz Pasal Buka Buku Ni Nama Al-Hijr Buka Buku Ni Madain Saleh Buka Pening Kepala Tiga-Tiga Nama Ni Merujuk Kepada Bumi Yang Sama Itulah Bumi Kaum Samud Nabi Allah Salih Alayhi Salam Baik Bila kita Dah kenal Pasti Daripada 6 Berubah Jadi 8 Arab Arab Nabi Muhammad Ni Marikud Hijaz Ke Marikud Yaman Ke Marikud Habramaut Ke Marikud Murah Ke Marikud Uman Ke Marikud Al-Hassad Ke Marikud Najat Ke Marikud Akaf Marikud Ijaz Baik Marikud Hijaz Sekarang Kita Kena Tengok Nabi Muhammad Ni Keterunan Bangsa Bangsa Arab Di Sinilah Kita Jadi Pening Kita Jadi Sedikit Keliru Sama Seperti Kita Kelirunya Tentang Bangsa Yahudi Sama Sebab Dua-dua Ni Dari Jaluran Yang Sama Contoh Kita Kena Start Daripada Mana Sebenarnya Kalau Kita Nak Faham Kita Kena Start Selepas Peristiwa Banjir Besar Nabi Allah Nuh Alaihissalam Bila Zaman Dahulu Nabi Nuh Berda'wah Nabi Nuh Menyeru Kaum Dia Yang Tersesat Inilah Kaum Yang Pertama Berlaku Penyembahan Berhala Di Atas Muka Bumi Awal Lagi Lepas Nabi Adam Nabi Idris Nabi Nuh Dah Tak Sembah Berhala Jadi Dalam Quran Juga Disebut Antara Berhala Berhala Yang Pernah Muncul Pada Zaman Nabi Nuh Ada Lima Yang Terkenal Yang Al-Quran Sebut Wad Yang Al-Quran Sebut Suwa Yang Al-Quran Sebut Ya'ub Yang Al-Quran Sebut Yarus Yang Al-Quran Sebut Nas Ini Asalnya Nama Orang-orang Yang Mulia Dan Orang-orang Yang Soleh Pada Zaman Sebelum Ini Tetapi Selepas Kematian Dan Kewafatan Mereka Yang Ini Ada Riwayat Yang Panjang Dalam Tafsir Ada Yang Mengatakan Kelima Lima Manusia Soleh Ini Wafat Berselang Sebulan Sorang Menurut Riwayat Yang Pertama Kalau Bulan Ini Mati Sorang Bulan Depan Mati Sorang Bulan Depan Mati Sorang Bulan Depan Mati Sorang Riwayat Yang Kedua Menyebut Bukan Selang Sebulan Tapi Selang Setahun Sorang Kalau Setahun Ini Sorang Mati Tahun Depan Mati Sorang Tahun Depan Mati Sorang Tahun Depan Mati Sorang Letih Nak ulang Ayat Lagu Tidak Sama Macam Nak Cari Kayu Nak Cari Kayu Nak Cari Kayu Jadi Emzien Baik Kembali Jadi Bila Mari Generasi Kemudian Tidak Diperingatkan Maka Berlaku Penyembahan Berhala Tadi Lalu Atas Dasar Mereka Mengingkari Seruan Dan Da'wah Nabi Allah Nuh Alayhi Salam Apa Berlaku Allah Hukum Kawan Nabi Nuh Dengan Didatangkan Banjir Banjir Besar Tak Tak Bila Mari Banjir Besar Di Antara Anak Nabi Nuh Alayhi Salam Ini Asalnya Empat Orang Hak Sulum Yang Nama Kan An Itu Adalah Yang Tak Mau Beriman Tak Mau Dengar Kata Bila Nabi Nuh Ajak Dia naik Atas kapal Sekali Dia menolak Ajatan Tersebut Dengan Dakwaan Dia Bahawa Dia boleh Naik Atas Bukit Yang Lagi Tinggi Ayak Tak Sampai Last Kali Dia yang Lemah Dia yang Mati Jadi Yang Terselamat Atas Kapal Itu Cuma Ada Berapa Tiga Saja Iaitu Sam Ham Dan Yafiz Jadi Jadi Bila Mendarat Di Atas Jabal Arorok Bukit Arorok Sempadan Irak Armenia Dan Turki Itu Jadi Bila Turun Disitulah Generasi Pertama Kembali Memulakan Ketamadunan Manusia Dan Disinilah Bermula Dikatakan Antara Tamadun Yang Paling Awal Yang Dibina Oleh Anak Anak Nuh Yang Di Dalam Sejarah Disebut Sebagai Ketamadunan Mesopota 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 Tak ingat dah Bang Sejarah Dulu Mesopotamia 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 Ini panjang Besar Ada Bebelah Belah Generasi Ada Tamadun Sumeria Ada Tamadun Akadia Ada Tamadun Kaldia Ada Tamadun Babylon Ada Tamadun Assyria Ada Tamadun Ailam Ada Tamadun Amorik Ada Tamadun Sargon Dan Tamadun Tamadun Yang Lain Baik Bila Inilah Penempatan Pertama Berlaku Clash Of Clans Oh Clash Of Clans Clash Of Clans Pun Ada Yang Clash Of Clans Di Antara Keturunan Sam Dan Keturunan Ham Jadi Akibat Tidak Mahu Pertengkaran Dan Perkelah Yang Lebih Lanjut Keturunan Ham Mendominasi Kawasan Tersebut Antara Keturunan Ham Yang Paling Terkenal Ialah Namrus Namrus Bin Kanan Bin Kus Bin Ham Cucu Cicik Kepada Ham Namrus Sebab 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 Boleh Merajai Kawasan Babylon Pada Waktu Tersebut Di Bumi Irak Ataupun Mesopotamia Jadi Sam Beralih Kepada Bahagian Barat Jadi Menujulah Mereka Ini Ke Bumi Kawasan Disebut Jazirah Arab Sebab Sam Inilah Yang Akan Melahirkan Keterunan Bangsa Arab Disebut Bangsa Smid Bukan Smid Macam S-M-I-T-S Tidak Smid Sebab Sam Sin Alif Min Jadi Dikenali Sebagai Keterunan Smid Inilah Orang Arab Yang Betul Betul Arab Ialah Keterunan Iram Bin Sam Bin Nuh Iram Itu Ialah Cucu Sam Itu Anak Nuh Itu Datuk Iram Sam Nuh Jadi Iram Inilah Yang Melahirkan Generasi Generasi Bangsa Arab Ingat Bangsa Arab Bukan Satu Arab Ada Tiga Generasi Dan Kalau Kita Nak Kenal Generasi Nabi Muhammad Generasi Pertamakah Kedua Ketiga Kita Tengok Daripada Iram Tadi Lahirnya Sembilan Suku Yang Paling Besar Sembilan Suku Inilah Disebut Arab Al-Arabah Arab Al-Arabah Arab Arab Yang Paling Tulin Arab Arab Paling Sejati Arab Yang Paling Asas Inilah Sejarah Arab Generasi Yang Pertama Sembilan Anak-anak Iram Itu Yang Pertama Ialah Ad 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 Nabi Nabi Ad Khud Tadi kan Lepas Nuh Hud Ad Nabi Hud Sebab Siapa Ad Ini Ialah Tok Moyang Kepada Nabi Allah Hud Sebab Kalau nak Susu Nama Sebenar Hud ni dia Khud bin Abdullah Abdullah bin Rabah Rabah bin Al-Khulub Al-Khulub bin Ad Ad tu moyang kepada Nabi Allah Khud kemudian Ad tadi bin Aus Aus bin Iram, Iram bin Sam Sam bin Nuh, memang masih keterunan Iram, itulah Nabi Allah Khud mari zaman Nabi Allah Khud tak berhenti lagi yang berlaku pada zaman Nabi Allah Nuh alaihi s-salam masih lagi menyembah berhala cuma zaman Nabi Khud halimah tadi jadi tiga dah berhala pun dah tukar nama ada nama Shalubah, ada nama Syamud, ada nama Hadar ni berhala tiga paling besar pada zaman Nabi Allah Khud alaihi s-salam kemudian Allah uji pula mereka datang lagi ujian Allah Allah hukum kaum kaum A' tadi, akibat hukuman ni lah Nabi Khud dengan yang beriman keluar daripada bumi bumi asal mereka tu menuju ke tempat yang kita sebut tadi Habra Habra Yaman oh iya betul ya ini berkaitan kaum yang kedua susut penjelasan dari orang Muhammad ini kaum Samu kaum Nabi Allah lepas khud tadi sahabat hijil tadi wadil qura tadi sahabat Nabi Allah salih mari pula Nabi Allah salih Nabi Allah salih pasal apa masih keturunan Iram kadang-kadang orang tanya ak betul ke Iram Samu betul ke Iram kita tengok pula salah silah Nabi Allah salih salih dia bin Umbad Umbad bin Asif Asif bin Masah Masah bin Umbad sekali lagi Umbad bin Hazir Hazir bin Samu Samu bin Amir Amir bin Iram dia masih keturunan Iram maksudnya Samu dengan Ab masih keturunan Iram bin Sam bin Nuh jadi akibat daripada mereka mengingkari Nabi Allah salih mereka minta pembuktian sebagai Nabi dan Rasul kamu perlu tunjukkan mu'jizat kamu keluar biasaan kamu lalu antara mu'jizat yang ditunjukkan oleh Nabi salih keluarnya unta dari celah celah batu kan unta dari celah batu gilet-gilet unta sari kamu sari unta sari kamu sari lama-lama mereka perah akhirnya mereka bunuh unta tu betul akibat mereka bunuh unta tu mari pula bala habis kaum Samu dan dalam Al-Quran hanya rekod yang ada dua ni sahaja kaum A dan kaum Samut Nabi Huq dan Nabi Salat tetapi tujuh lagi keturunan Iran tak ada rekod tetapi walaupun Quran tak merekodkan kalau kita rajin baca dan cari buku-buku tarikh-tarikh terutama manuskrip-manuskrip kuno akan jumpa sebahagian daripada riwayat dan kita perlu tahu nak hubungkan keturunan Nabi Muhammad dia akan tertakluk pada tujuh ni lagi yang seterusnya yang seterusnya ada nama Amim lepas A ada Amil ada Masam ada Jadis ada Imlik ada Juhum Ula ada Wabar yang tujuh ni dalam manuskrip dan tarikh ada cerita sekarang nak tarik pada riwayat tentang Nabi Muhammad ni kita tengok generasi awal ni At Musnah Samuk Musnah tujuh lagi ni duduk di Jazirah Arabiah akhirnya panjang cerita mereka ditewaskan oleh Arab generasi yang kedua Arab generasi kedua diketuai oleh seorang panglima yang bernama Ya'rib bin Kohton ingat nama ni ni Arab generasi kedua Ya'rib bin Kohton Arab generasi pertama tadi kita sebut Arab Al-Arabah kalau generasi kedua Arab Al-Aribah ataupun Mut'a'ribah Mut'a'ribah Al-Muta'arribah Arab generasi kedua Arab generasi kedua Ya'rib bin Kohton ni berasal daripada Yamamah kita sebut Yamamah dalam 6 kontek awal tadi di kerajaan Yamamah kerajaan Yamamah ni duduk dalam wilayah Yamamah mereka inilah disebut Arab Arab Al-Yamani pasal disebut Arab Al-Yamani kerana tempat tanah tumpah mereka adalah negeri Yaman Yaman InsyaAllah Mereka lah yang menentang kumpulan-kumpulan Arab generasi awal tadi sampai habis sampai lupus jadi bila lupus generasi Arab yang pertama marilah Arab generasi yang kedua walaupun mereka masih mempunyai salah silap susu galuh dan titih yang sama jadi bila mereka duduk di Yaman akhirnya keturunan Koton tadi Ya'riq bin Koton tadi makin berkembang makin berkembang makin berkembang maka wujudlah kerajaan hak Al-Quran sebut tu kerajaan Sabak kan kerajaan Sabak Sabak ni sebenarnya nama orang memanglah nama kerajaan asal tu nama orang bila orang tu buka dia jadi nama orang sama juga macam Yasrib kota Yasrib tu sebelum Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah sebelum Nabi letak nama Madinah nama apa Madinah tu Yasrib kan Yasrib tu memanglah nama kota nama tempat tapi orang yang mula-mula buka tempat tu memang nama Yasrib pun tengah nama dia Yasrib jadi tempat tu dipanggil Yasrib Masya Allah kemudian Nabi pun Sabak nama betul Sabak tu ialah Abdus Syamsin bin Yasjub bin Ya'rib bin Qohton ingat pembuka generasi kedua tadi siapa Ya'rib bin Qohton ni cucu dia Abdus Syamsin bin Yasjub bin Ya'rib bin Qohton Abdus Syamsin ni lah gelaran bagi Sabak apa makna Sabak Sabak ni orang yang suka berkelahi orang yang suka berperang bila dia berperang yang jadi bestnya dia tak pernah kalah perang benang perang benang dia dapat buka banyak kawasan daerah dan wilayah baru jadi semua wilayah-wilayah yang dapat ni kita cerita dulu anak-anak kepada Sabak ni yang paling famous tiga orang yang pertama Himyar pernah dengar pernah dengar tak kerajaan Himyar belum saya tak pernah sejarah tingkat lima burung maksudnya kamu tak belajar kalau tak pernah dengar Himyar yang kedua Kuhlan Kuhlan yang ketiga Tobabi'ah jadi mana-mana wilayah baru yang dapat ni mereka letak bawah kerajaan Tobabi'ah anak yang ketiga tadi contoh dapat Tambun letak bawah Tababi'ah dapat Ulu Kinta letak bawah Tababi'ah dapat Simpampulai letak bawah Tobabi'ah bawah kerajaan anak dia yang nama Tobabi'ah sebab Himyar pun ada kerajaan sendiri Kuhlan pun ada kerajaan sendiri Himyar kita cerita kemudian apa kaitan kisah Ashabul-Ukdu' tu zaman Himyar lah dalam Quran Kutila Ashabul-Ukdu' An-Narizatil Watu tu kerajaan Himyar Masha'Allah sampai ke Abraha datang bolehlah nak tahu hubungkai link antara kerajaan Himyar antara Ashabul-Ukdu' dan kenapa Abraha datang ke bumi Yemen dan kerajaan Kuhlan pula Kuhlan ni ialah bapak-bapak keturunan Aus dengan Khazraj itulah Aus dengan Khazraj dulu di Yasrik tu orang dia jadi sejarah ni dia jadi pening kalau kita tak tulis kita tak lukis dia sebenarnya di situ ada geng Amalikah geng Amalikah Yasrik tu Amalikah di kemudian hari bila berlaku diaspora orang Yahudi negara Yahudi ni dihancurkan oleh kerajaan Rom mereka pun lari antara tempat-tempat yang orang Yahudi nak lari ialah kerajaan-kerajaan yang ada hubungan diplomatik dan perdagangan dengan mereka jadi antara tempat yang ada hubungan diplomatik dan perdagangan ialah semenanjung tanah Arab jadi mereka mari lari sebab tu mereka ada di bumi Madinah sebelum Nabi Hijrah bila mereka mari mereka duduk di situ tapi lama-kelamaan orang Yahudi fahamlah dia duduk satu-satu tempat dia naik bukan naik syih naik tocang fahamlah bahasa naik tocang dia lawan balik tokek tempat dia minta simpati tu berlawan goge-goge-goge menang dia menang dia keturunan Yasrik Amalikah sebelum ni kalau kebetulan takdir Allah di Yemen kerajaan Sabah tu empangan Makrik pecah bila empangan Makrik pecah kita cerita tadi kan keluar dah keluar cari penempatan baru dan mereka antaranya ialah geng-geng Aus dengan Khazros ni dia keluar pergi ke Yasrik dia lah bantu balik raja Yasrik gen Amalikah lawan Yahudi bila Yahudi kalah Yahudi dihalau duduk di luar kota Madinah sebab tu bila Nabi Hijrah ke bumi Madinah mereka duduk di luar kota Madinah Yahudi Bani Quraizah di luar Yahudi Bani Nadir di luar Yahudi Bani Koinukok luar Bani Muskalik luar Bani Rotfan luar hafal betul ya jadi mereka ni keturunan Aus dengan Khazros ni sampai nasab mereka pada Zaid Zaid bin Kuhlan tadi anak Sabak tadi anak Sabak ada nama Kuhlan lepas Himyar tadi Himyar Mereka anak Zaid bin Kuhlan Kuhlan bin Sabak Sabak tu hak tadilah mendiri Sabak Sabak bin Sabak Yasjuk Yasjuk bin Ya'rit Ya'rit bin Kohton tadi generasi awal nak sambung lagi Kohton bin Yatin Yatin bin Abir Abir bin Arfaksyah Arfaksyah bin Samsam dia dah lor Nabi ni keturunan Semik dia tak lari dah sekarang ni nak tengok keturunan Himyar ataupun Kuhlan kita tengok lepas pada tu bila kaum Ad yang beriman sekali yang Nabi Hud bawa tu masih ada mereka nak bangkit balik lepas Nabi Hud mati tetapi ditewaskan oleh golongan-golongan yang maniak ni lah yang Sabak mendahului mereka maka Ad lupus saudara kaum Ad ok teman-teman semuanya itulah video reaksan hari ini Masya'Allah luar biasa inilah sebabnya kenapa saya sangat menyukai sekali mendengarkan ceramah daripada Ustadz Awni Muhammad semuanya dari awal sampai akhir itu tersusun kalimatnya teman-teman sejarahnya tersusun sehingga menimbulkan makna-makna yang mudah kita pahami dan Masya'Allah luar biasa beliau ini adalah panutar lah bagi kita semuanya kalau beliau kita doakan mudah-mudahan beliau ini selalu diberikan kesehatan panjang umur panjang umur yang berkah juga ya karena apa kalau kalau pun beliau sudah wafat nantinya ilmu yang beliau peroleh ini sulit akan terulang lagi teman-teman ya seakan-akan ilmu itu dicabut oleh Allah tapi maka dari itu kita sama-sama doakan beliau mudah-mudahan beliau selalu diberikan umur yang berkah kesehatan dan pokoknya diberikan keselamatan juga ya teman-teman ya Masya'Allah luar biasa karena beliau ini daya ingatnya hafalannya sejarahnya tentang Islam sejarahnya tentang orang-orang kafir sejarahnya tentang orang-orang Yahudi Ban Israel dan lain sebagainya paham dan bahkan beliau paham tentang sejarah-sejarah Nabi baik itu Nabi yang 25 Nabi yang kita wajib ketahui bahkan 300 lebih Nabi yang tidak kita ketahui tentang sejarahnya dan secara detail beliau membahas tentang sejarah para Nabi ini Masya'Allah luar biasa sampai sejarah ke dalamnya dan barusan beliau membahas tentang apa ya negeri negeri Jaman Jazir Arab Benua Asia Afrika Eropa Amerika Australia Masya'Allah beliau dengan lugasnya dengan lancarnya dengan tidak ada putus-putusnya kalimat demi kalimat beliau berarti terbukti kalau beliau ini sangat-sangat hafal dengan semua nama-nama tersebut teman-teman Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar mudah-mudahan saya doakan lagi mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan keselamatan berkah umur juga amin amin ya Rabbul Alamin kenapa saya mengatakan mendoakan seperti itu ya doa baik adalah hal yang diajurkan dalam Islam yang kedua karena saya pun tak ingin kehilangan Ustadz Awani sama dengan teman-teman semuanya pasti dengan lubuk hati dengan kejujuran tidak mau ingin kehilangan Ustadz Awani karena Ustadz ini Ustadz langkah teman-teman Ustadz yang hanya sekali ada di muka bumi mungkin seperti itu ya Allahu Akbar oke itulah video reaksana hari ini mudah-mudahan video ini penuh dengan keberkahan penuh dengan keilmuan penuh dengan kemanfaatan juga mudah-mudahan setelah nonton ini kita tahulah beginilah sejarahnya Nabi Muhammad beginilah sejarahnya Nabi Ibrahim beginilah sejarahnya Nabi Hud beginilah sejarahnya Nabi Yusuf beginilah sejarahnya Nabi Sulaiman dan lain sebagainya teman-teman ya insyaallah luar biasa mudah-mudahan seperti itu baik bagi kalian yang suka video ini silahkan tinggalkan like komen dan share jangan lupa juga subscribe terlebih dahulu channel dari Amir Bat TV ini dan tentunya juga subscribe channel daripada Darul Tauhid Studio nanti link channel ini ada di kolom deskripsi ya teman-teman ya baik kita akhiri dengan kalimat kita ketemu next berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh